Baru-baru ini di Indonesia mengalami bencana alam dengan jebolnya tanggul di Semarang Dan beberapa wilayah mengalami peningkatan volume air laut Saking meluapnya air laut tersebut bahkan menyapu jalanan warga seperti layaknya tsunami kecil Akibatnya banyak warga yang mengungsi ke kawasan aman dari genangan air Melihat peristiwa ini banyak orang berspekulasi akan kebenaran Pulau Jawa yang katanya akan tenggelam Dan menjadi lautan di masa mendatang Hal yang menarik untuk dibahas bersama RBI TV Mari kita kupas misteri Pulau Jawa yang kabarnya Akan tenggelam suatu saat Seperti saat diunggah di akun tiktok At ytc.official seorang warganet mengomentari video detik-detik jebolnya tanggul di Semarang Ia mengatakan jika dirinya melihat betul perubahan yang terjadi di Pulau Jawa Umurku sudah 45 tahun Tau betul perubahan setiap tahunnya Ungkap akun tiktok ekopurnomo175 Netizen lain yang melihat komentar ini langsung teringat akan ramalan yang mengatakan Jika Pulau Jawa memang akan terendam dikarenakan peningkatan volume air laut Ramalan ini sendiri berasal dari Ramalan Jayabaya Seorang raja terkenal dari kerajaan kendiri yang merupakan Peramal yang menjadi legenda Sejumlah prediksinya sangat dipercaya sebagian masyarakat Indonesia Terutama masyarakat di Pulau Jawa Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Pulau Jawa kemungkinan bisa terbelah menjadi dua Dan berujung tenggelam akibat adanya bencana alam yang menimpa Dalam ramalannya Jayabaya menyatakan Banjir bandang ana ndi-ndi Yang berarti banjir ada di mana-mana Prabu Jayabaya sendiri merupakan raja dari kerajaan kendiri Pada zaman dahulu yang terkenal Mampu melihat masa depan dengan ramalannya Beberapa ramalannya yang sudah menjadi kenyataan adalah Besok yenwesono kereto tanpa jalan Artinya besok kalau sudah ada kereta tanpa kuda Ini merujuk ke kereta api Yang kedua Tanah Jawa kalungan besi Artinya Tanah Jawa berkalung besi Ini merujuk ke tanah Jawa yang penuh dengan rel kereta api Perahu melakui yang dua rawang-awang Artinya Kapal terbang di atas langit yang merujuk ke pesawat terbang Pasar hilang kumandangi Artinya Pasar hilang suaranya Sekarang ini Banyak orang bertransaksi Berbelanja ke mal atau supermarket Bahkan transaksi online Lantas Apakah ramalan mengenai tenggelamnya pulau Jawa Bakal menjadi kenyataan Sebagian orang mungkin percaya dengan ramalan ini Namun banyak juga yang meyakininya Hanya sebagai sebuah peringatan Untuk tetap puas pada Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh ali utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Edi Hermawan Menyebutkan bahwa ada 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam Menurutnya DKI Jakarta dan pesisir utara pulau Jawa memang terancam Tapi ada wilayah lain yang juga perlu diperhatikan Ia melanjutkan Kenaikan air laut disebabkan oleh perubahan iklim Juga penurunan muka tanah Di Jakarta dan pesisir utara pulau Jawa Edi mencontohkan menjadi sasaran karena tanahnya empuk Ditambah adanya teluk Secara bentuk Edi menyebutkan bahwa kawasan pesisir utara pulau Jawa Memang rawan tenggelam Hal tersebut menandakan tenggelamnya pesisir utara pulau Jawa Bukan lagi sebuah prediksi Namun sudah menjadi ancaman Dilansir dari kompas.com Pemberitaan mengenai kabar bahwa Jakarta akan tenggelam Sepuluh tahun lagi sempat ramai Diperbincangkan masyarakat Informasi tersebut mencuat ke permukaan Usai Presiden Amerika Serikat Joy Biden Menyinggung hal itu dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat beberapa waktu lalu Namun Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas mengatakan Dalam waktu 10 tahun ke depan Jakarta menurutnya masih terlihat baik-baik saja Karena penurunan tanahnya belum terlalu banyak Namun hal itu berbeda apabila prediksi tersebut adalah 30 tahun mendatang Atau sekitar tahun 2050 Heri menjelaskan sebenarnya isunya Jakarta Namun Jakarta tidak lebih beriziko dari pekalongan Semarang dan Demah untuk saat ini Sekian informasi dari RBI TV yang kami rangkum dari berbagai sumber Semoga Pulau Jawa tetap aman dan tidak tenggelam Segala bencana alam yang terjadi bertubi-tubi ini semakin menandakan kekuasaan Tuhan yang begitu besar Be smart and be inspiring with RBI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!